Nah, di Anies Anies sudah keluar. Gubernur DKI Anies Baswedan Rabu pagi, tanggal 7 September 2022, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, terkait penyelidikan dugaan korupsi dalam gelaran balap Formula E beberapa bulan lalu di Jakarta. Anies menjalani pemeriksaan selama 11 jam Anies keluar dari gedung KPK, sekitar pukul 20.23 waktu Indonesia Barat. Selesai diperiksa KPK, Anies lalu memberikan keterangan kepada wartawan yang sudah menunggu. Anies mengaku diberi pertanyaan seputar penggunaan keuangan dalam gelaran balap Formula E. Dalam keterangannya, Anies mengaku senang dapat membantu KPK. Anies mengaku pihaknya selalu berusaha untuk bisa membantu KPK ketika bertugas di pemerintahan. Kata Anies, saat bertugas di kampus pun, dia selalu menjadikan mata kuliah anti korupsi sebagai mata kuliah wajib. Dan satu-satunya kampus yang menjadikan mata kuliah wajib. Ketika KPK membentuk Komite Etik dan kami diundang, kami siap membantu menjadi Ketua Komite Etik KPK. Ketika dibentuk tim gelapan, pada masa itu saya diundang, saya sangat sanggup membantu KPK. Ketika bertugas di pemerintahan di Jakarta, kami pun membentuk Komisi Pencegahan Korupsi Ibu Kota untuk membantu tugas pencegahan korupsi. Dan Alhamdulillah hari ini diundang untuk membantu kami pun hadir. Untuk membantu menjalankan apa yang dibutuhkan oleh KPK. Jadi tadi kami diminta untuk memberikan bantuan keterangan dan sudah disampaikan, Insya Allah dengan keterangan yang tadi kami sampaikan akan bisa membuat menjadi terang. Sehingga isu yang sedang didalami akan bisa menjadi terang-terang dan memudahkan jalan KPK menjalankan tugas. Saya ingin sampaikan terima kasih. kepada semua teman-teman yang hadir malam hari ini. Insya Allah tugasnya akan bisa memasangkan yang baik. Begitu saja dari saya. Terima kasih.